Dia kemarin waktu dialog dengan saya, dia keceplosan. Dia bilang dia diduri, diduri Rio. Kalau Mas Umar ditangkap, Pak Iman harus ditangkap. Nanti ada lagi saya bilang, kalau Iman ditangkap, Pak Akau ditangkap. Itu kan sebenarnya hal ngaco seperti itu. Saya nggak tahu itu kok sampai ada di kalangan mereka seperti itu. Kalau dia ditangkap, ya kamu juga ditangkap. Jadi mereka memang, memang. Bangsat pendeta satu besar itu, dia pun ngarah-ngarahkan ke situ. Harus julius ditangkap, dia bilang. Itu thumbnail itu udah melecehkan. Eh, aku bilang malam tadi, itu dapat gambar dari Esasoro, tapi aku dikik dia. Gambar-gambar Yesus telanjang di salib itu, nggak ada, kami dapat semua itu dari orang-orang kalian semua. sesangkut dengan Wak Labu. Dia udah panik sebenarnya. Eh, oten-oten, kalian ini keledai. Petak keledai. Nggak kalian ambil contoh kemarin Kasmanjurutuk. Wak Labu itu sebenarnya udah terjepit. Dia yakin. Dia itu udah terjepit. Orang sama seperti itu. Gini, Bang. Nggak akan pernah bisa remis, Bang. Contohnya gini, Bang. Umat Islam mengatakan, Yesus yang mereka Tuhan kan mati di tiang salib. Fakta kan, Bang? Iya, benar. Tapi kalau Rubi Simamora, pernyataannya, Allah di mana? Di dalam gua. Pulih itu. Tidak ada literasinya, Bang. Di dalam Al-Quran. Allah itu di dalam gua. Berat, Bang Umar. Karena tutur kata beliau ini tegas. Kemudian, to the point. Dan tidak terlalu banyak penyerang pribadi. Bukti yang cukup kuat tentang keterlibatan Wak Labu dengan si Rudi Simamora. Ya, langsung ke rekeningnya Koju ya. Dan ke saya. Nanti gua digoreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Saudara-saudara semuanya pada video kali ini ini masih ada kaitannya dengan video sebelumnya yaitu yang membahas tentang sudah ditangkapnya atau diamankan oleh pihak berwajib yang namanya si anak batak atau Rudi Simamora ya atas dugaan penistaan agama. Nah, tentu hal tersebut akan menimbulkan reaksi baik dari pihak Kristen sendiri begitu juga bagi kita sebagai umat muslim khususnya channel-channel muslim ya menanggapi hal tersebut karena kita ketahui bahwa pernah Rudi Yohanes ya mengakui bahwa si anak batak ini adalah anak didiknya atau muridnya sendiri artinya di sini tentu ada kaitan antara Rudi Simamora dengan Rudi Yohanes ini ya walaupun bagaimanapun sesalah-salah anak murid tentu gurunya yang lebih bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan oleh si anak batak tersebut nah jadi dalam menanggapi hal tersebut maka di sini ada saudara-saudara muslim kita bersama mu'alaf cerdas kita tentunya yaitu Umar Al-Farizki membahas perihal si anak batak dan Rudi Yohanes ini dan kemudian juga untuk mengingatkan kita sebagai channel-channel muslim atau debater muslim ya untuk juga ikut lebih berhati-hati dalam menyampaikan argumen di dalam berdiskusi ataupun berdebat ya nah bagaimana video selengkapnya kita akan simak bersama Assalamualaikum Pak Mawar Berduri Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bang Umar dan Bang Con Pengembang kalau gak salah ya Bimpu Pak Bimpu oh Bang Bimpu ya jadi dari Bang Umar ya saya dari judulnya sangat menarik sekali benar sekali dengan judulnya nih Bang Umar si Rudi itu mau tak mau juga harus dipiksa juga karena Rudi juga pernah menyatakan bahwa si anak kata ini muridnya jadi kalau menurut pandang saya tidak mungkin tidak asap kalau tidak ada api kan begitu Bang Umar jadi si anak batak ini yang mengajarkan atau mungkin mengajarkan menghujat yang mungkin Ridi Wak Labu ini Rudy Yohanes pemilik rumah anak Rudy ini bukan anak terong rumah anak Rudy ini saya pernah begini Bang Umar sebelum-sebelumnya ini pandangan saya ya sebelum-sebelumnya anak kata ini telah tidak pernah live lagi atau tidak ada channelnya lagi jadi kemudian tiba-tiba muncul lagi kan seperti itu jadi sepertinya seperti orderan seperti itu jadi anak kata ini diorder atau diorbitkan untuk menghujat contoh saya pernah pernah melihat di apa ya di channelnya Bang Bang Fallen Bang Jius kalau tidak salah itu pernyataan dari Bang Bob sendiri mengatakan bahwa anak kata ini ada yang sponsori permintaan anak kata beli mobil angkot ternyata katanya motor tidak tahu juga realisasi bagaimana ya kan tidak tahu sudah sudah diberikan motor tidak julal yang jelas sekarang anak kata akan sudah tertangkap jadi pengembangan kasus ini Wak Labu dia harus diikut sertakan serta orang yang berdonasi atau berapa ya ke anak kata ini harus juga dikembangkan menurut saya Bang Umar sebab itu pernyataan Rudy langsung mengatakan bahwa anak kata ini adalah muridnya dan dia akan memunculkan lagi murid-murid baru kemarin katanya ada yang kayak badan besar pakai apa pakai sempak pakai sempak pakai apa ya ya kan jadi kan jadi Rudy inilah kalau menurut pandangan saya ya seperti Rudy ini yang tukang tanam tukang tua dia yang telah apa ya kalau dia yang mendesain untuk akan hadirnya penghujat-penghujat baru dia menghadirkan penghujat-penghujat baru bukan memberitakan bibel kalau si Rudy ini memberitakan bibel atau sesuai dengan gelernya sang debater itu dia mungkin mendidik anak-anak muridnya dengan perdikat sang debater mungkin tidak seperti si Rudy ya tapi anehnya kok pakai sempak nggak tahu siapa-siapa buat dimasker jadi menurut pandangan saya orang-orang yang tidak suka beralam gait ini atau yang tidak ada legalitas ini itu biasanya ada kejahatan yang terselubung menurut pandangan saya itu jadi gurunya ini si Rudy ini harus di harus di apa juga harus di apa ya harus di terbaki juga lebih kurang seperti itu harus dimintai juga keterangannya ada atas dasar apa si Rudy Yohanes ini yang mempunyai CV anak Rudy ini ya kan untuk mendidik para para pemujat berikutnya bukan mendidik untuk memberitakan bibel belajar tentang bibel tentang dari kitab-kitab anggap dari kejadian sembahyai tidak seperti itu dan Rudy pun dari pernyataannya dahulu 2011 ya dia juga pernah tersangkut kasus kasusnya lebih kurang penghujatan juga jadi begitu harus dikejar juga Rudy ini sekurang-kurangnya harus bita keterangan apa tujuannya mendidik orang-orang ini untuk jadi penghujat bukan dididik untuk menjadi sang debater menurut pandangan kita ya suruh ini katanya sang debater tapi bukan sang debater jadi kesimpulannya begini kalau tidak mungkin tidak mungkin ada asap kalau tidak hadapi tidak mungkin si Rudy si Mamora ini berkelakuan seperti itu kalau tidak gara-gara suruh ini padahal sebelumnya saya tinjau ini menerima beriksi saya anak batak ini telah menghilangkan semua channelnya kemudian bangkit lagi jadi seolah-olah anak batak ini di apa ya dipaksa mungkin atau di apain lagi upload video-video baru tapi lebih ekstrim lagi jadi anak Rudy ini untuk teman-teman di Dumai Rudy ini tadi di Duri tadi Dumai katanya di Dumai harus kita dikembangkan juga dikembangkan juga banggumar itu dia kemarin waktu dialog dengan saya dia keceplosan dia bilang dia di Duri di Duri Riau kemarin saya juga mendengar di Dumai tapi tidak apa-apa masih Riau kalau teman-teman kita di Riau itu melacaknya gampang apalagi si Rudy sudah mempunyai rumah anak Rudy saya rasa rumahnya bagus mungkin dari banyak rumah mungkin rumah Rudy ini agak agak gampang fokusnya karena kelihatannya agak mewah seperti itu dari hasil donasi atau mengemis-gemis mengemis-gemis bukan dirinya mengemis-gemis untuk orang tapi untuk dirinya maksud banggumar kan mengemis-gemis mengemiskan orang tapi untuk dirinya oh si ah kasihan ini bergana anak ini mau itu di tituh padahal buat dirinya kan begitu jadi saya tambah lagi jadi untuk teman-teman kita di live chat atau yang seserah ya mari kita dukung bantu bang Umar untuk bang Julius jangan saya bang Julius oh bang Julius bang Julius bang Julius bang Umar gak apa-apa sama aja kita kan tujuannya kan sama walaupun walaupun nanti sampai ke bang Umar nanti bang Umar juga bisa menyalurkan bang Julius mari kita bantu teman-teman kita ini untuk mungkin kasus ini nampaknya agak panjang ya kan kasus di si Mamori ini nampak panjang juga mungkin teman-teman kita butuh biaya jadi mari kita bantu ya bantu ya seikhlasnya aja walau sedikit 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 lama-lama akan jadi bukit jadi seperti itu masalahnya si anak si Rudy ini kayaknya gak tinggal diam juga dia sepertinya mencari sisi sisi untuk memasuki ranah ini begitu bang Umar lanjut ya ya mungkin langsung ke Pak Zainuddin Assalamualaikum Pak Zainuddin Waalaikumsalam itu video yang si Rudy di menghujat itu ada saya kirim sama Wa Bang Palen ya oke siap 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 di karung aja itu biar dapat donaturnya semua tolong dari sama ini kalau nanti tolong bikin hubungan sama Umi Dini ya oke siap 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 Umi Dini bukan Kongo Jelius ya oke siap siap udah dari Mabes dari Mabes itu perintah Mabes enggak enggak main oke siap 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 ya biar digarung terus biar ketahuan siapa donaturnya kan gitu oke siap 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 biar kita tengok siapa yang kuat gitu oke 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 lanjut saya dengar oke mungkin dari pak siap saya lupa ini dari pak dimpu pak dimpu pak dandi ayah pak kalau saya suka saya masih pendapat juga kalau bisa sebenarnya harus diteruskan ini sama sama kita dukung kita harus bersatu semua pak apalagi ini kan ya sama aku dengan bang palen kan membawa nama anak batak bukan semuanya orang batak itu kristian enggak banyak yang muslim saya juga makanya saya pak pelen makanya malu kita banyak kawan aku sebenarnya banyak juga kristian juga banyak tapi enggak seperti dia itu sebenarnya melukan itu merusak nama kita itu sebenarnya kita itu apalagi daerah saya itu paling akor itu apa antara kristian sahabat baik tiba datang satu yang satu ini merusak itu sekian dulu teman-teman dulu semua lanjut pak mawar ada lagi yang mau dengar saya setuju jadi nama batak ini sebagian besar apa yang dilakukan oleh Rudy Simamora ini jangankan batak muslim batak kristian pun tidak setuju sudah terlampau lancang kan seperti itu ya wajarlah di tindak kalau dibiarkan juga mungkin ya mungkin terjadi hal-hal yang hil-hil kan begitu yang tidak kita inginkan jadi lebih baik ditangkap diproses terus dikembangkan kok bisa Rudy Simamora ini berlaku berkelakuan seperti itu saya kurang yakin juga bang kalau kita di Sumatera ini ada teman-teman Sumatera walaupun orang batak orang mana yang berani menghujat langsung spontan spontan ya kan tanpa pikir panjang jadi harus diproses dan jangan lupa bang Umar pernyataan si Rudy bahwa anak batak ini ada anak didiknya jadi kesimpulannya yang mendidik Rudy Simamora ini ya si Rudy Yohanes itu kesimpulan karena pengakuan mulut si Rudy ya kan dan siapa yang apa yang yang berdonasi untuk anak batak ini sehingga berani sekali seperti itu ya gara-gara sepeda motor atau angkot lah gak ngerti juga yang penting kita harus apa ya mendukung teman-teman kita ya kita bantulah mungkin kalau seperti kita teman di mungkin pergi ke medan atau ke mana jadi kita bantulah seikhlasnya itu tulus kita lanjutkan kalau langsung ke Bang Umar bisa ke Julius jangan seperti Oten pula cari kesempatan dalam kesempitan seperti Rodian sekarang kan udah mulai Bang Umar udah mulai mencari donas tapi langsung ke reknya Kujul aja jangan ke saya langsung ke kan dipasang di komunitas Kujul langsung ke komunitas Kujul siap siap buat Bang Umar juga apa-apa Bang Umar juga nanti kan gini Bang Tenggak yaitu kan bagian lain nanti kalau Bang Umar punya bagian yang lain juga mau dikarungkan buat beli karungnya butuh uang Bang Umar benar kan ya ya usah saya panjang lebarkan buat mengaruhkan itu sudah mengerti sudah mengerti kita orang Sumatera harus tahu bahasa kiasat jangan spontan aja jadi buat beli karung itu perlu uang jadi untuk teman yang di chat tolong bantu beli karung karung ukuran 10 kg eh 10 kg 50 kg itu jadi walaupun mahal kita bisa membantu 10 ribu 20 ribu lah ya baik Bang buat Bang Julius dan buat untuk Bang Umar untuk mengkonter para penghujat penghujat keimanan kita jadi begitu Bang Umar saya langsung turun Bang Umar karena ada pelayanan biasa pelayanan jadi begitu ya mudah-mudahan oke siap-siap apa yang kita inginkan yang kita apa yang kita maui untuk keadilan dan mudah-mudahan Allah merhamah kita dan selalu melindungi para pejuang-pejuang kita yang terutama mu'alaf ini sepertinya darahnya udah hitam semua ya kan udah gak ada merahnya takutnya kayaknya udah hilang udah dicabut urat takutnya kayaknya ya mu'alaf-mu'alaf ini makanya saya salut dengan mu'alaf-mu'alaf ini beda dengan yang kita lahir dari kecil ya agak-agak ini juga agak-agak masih ada bulu takutnya kalau mu'alaf ini udah ngiri-ngiri sedap ya kan hajar terus kan begitu jadi mari kita bantu untuk teman-teman kita seperti Bang Julius Bang Umar dan lain-lain ya kan membentuk perjuangan mereka begitu Bang Umar lanjut Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 iya saya langsung lanjut saya siapa dulu Assalamualaikum buat Pak Riki Pak Tom Pak Tom terus Pak Iman mungkin langsung dari Pak atau juga bisa ganti-gantian Pak ya lanjut-lanjut langsung-langsung siapa dulu boleh baik saya dulu boleh ya boleh saya dulu ya oke baik kalau saya sih begini ya saya kadang heran jadi kepada teman-teman sebelah ini yang mendukung RS ini saya heran saya sudah berulang kali di channel-channel seperti channelnya Ustadz Umar HMC dan lain-lain bahwa kasus ini itu kasus kemenangan kita bersama sebenarnya jadi tidak ada menangnya umat Islam tidak ada umat Kristiani tidak ada ini kemenangan daripada bangsa kita rakyat kita gitu loh itu saya juga bingung malah jadi pada akhirnya bergeser seperti gini apa kalau kalau si A ditangkap B ditangkap itu kan suatu hal yang aneh gitu nanti kalau seperti ini terus misalnya gini kalau Mas Umar ditangkap Pak Iman harus ditangkap nanti ada lagi saya bilang kalau Iman ditangkap Pak Akau ditangkap itu kan sebenarnya hal ngaco seperti itu saya gak tahu itu kok sampai ada di kalangan mereka seperti itu kalau dia ditangkap ya kamu juga ditangkap nah nanti kalau misalnya kedepannya seperti itu misalnya ini case ini kedepannya seperti itu narasinya misalnya kalau HMC ditangkap nanti ada lagi kalau HMC sampai ditangkap maka misalnya Pak Rudy ditangkap terus muter gitu nah biasanya kalau seperti itu hakim apa maksudnya ya kepolisian juga loh kok ini jadi begini gitu padahal kasus daripada si siapa namanya ini si RS ini memang kasus delik umum tadi dan ini kemenangan bagi kita bersama bukan bagi umat islam dan umat umat kristiani ini kemenangan bersama saya heran kemarin juga saya lihat di channelnya seorang pendeta sebelum saya masuk jadi kalau dia ditangkap dia harus ditangkap waduh kalau begitu nanti ada hashtag lagi kalau dia ditangkap saya harus ditangkap itu kan hal-hal yang aduh bagaimana ya dibilang gak ngerti hukum katanya ngerti hukum gitu padahal kasus ini berbeda kalau seperti itu siapapun bisa mencari kesalahan seseorang justru ini menjadikan tonggak gitu bahwa sudah kedepannya jangan seperti ini lagi tapi ini seolah-olah ingin tadi mengadakan suatu konfrontasi artinya tanda kutip ya tadi jadi tangkap harus tangkap itu kan menurut saya konyol ada pemikiran seperti itu pemikiran dungu dan konyol karena gak ada keterkaitan lah masalah nanti misalnya si yang bersangkutan si RS diperiksa terus ngoceh terus ngerembet ngerembet lah itulah yang cerita lagi tapi jangan ada niatan mencari mencari barteran dihukum itu gak seperti itu main barter barter jadi kalau menurut saya sih gini sudah kita bawa kita canangkan kita promo apa kita siarkan bahwa kasus si RS ini adalah kemenangan kita bersama untuk yang saling mau tadi yang saya katakan tadi misalnya dalam hal ini mas Rudy Yohanes dan mas HMC sudah jangan artinya sudah lah sama-sama dewasa sudah ini memang kasus yang berbeda bukan gak ada keterlibatan anda berdua di sana dah saling ketemu dah kita ikutin proses itu saya rasa lebih indah dan kedepannya untuk perbaikan kenapa karena nanti apapun kalau sudah nyemplung ke hukum itu gak enak gak enak dua-duanya baik misalnya Mas Rudy atau Mas Julius gak ada yang enak artinya sudah kita sekarang mulai mulai sosialisasikan kita beli pengertian ini memang kasus berbeda dan ini kasus kemenangan kita bersama bahwa ada seorang penghujat yang sudah diamankan jadi harus kita siarkan terus tuh ke mereka-mereka mereka ini yang sedap gitu ya pengen di barter itu kan konyol pemikiran konyol pemikiran konyol bagi saya dalam perspektif hukum itu konyol nah itu yang perlu kita sosialisasikan makanya mudah-mudahan di channelnya Mas Umar saya menghimbau kepada saudaraku Mas Rudy Yohanes kemudian Mas HMC sudah kalian bertemu bagaimanapun awalnya kalian berteman baik kalau dalam perdebatan atau dalam segi entertain ada ledek-ledekan yaitu sekedar ledek-ledekan bersikap dewasa jangan menimbulkan masalah baru diantara kalian berdua yang ujung-ujungnya yang menjadi korban adalah nantinya rakyat yang dibawa netizen yang dibawa udah kita profesional dewasa bahwa kasus ini adalah kasus kemenangan kita bersama jangan ada prasangka bahwa pengen menyelakakan seseorang gak ada jadi gitu biar semuanya dalam keadaan yang kondusif ini saya menghimbau kepada mereka berdua mereka channel-channel besar panutannya banyak pegikutnya banyak jadi gak perlulah seperti itu jadi sekali lagi mari kita siarkan ini adalah kemenangan bersama tanpa memandang agama suku apapun kemenangan bersama jadi itu itu aja tambahan dari saya dan himbawan saya kepada mereka berdua toh latar belakang mereka berdua yang saya katakan tadi mereka pada dasarnya bersahabat sudah tapi ketika dalam proses terjadi sesuatu pentetan tergantungnya si RS ini tautong ngeceh ngalor ngidul itu di luar itu itu yang perlu kita siarkan sebenarnya itu yang perlu kita sosialisasikan saya rasa itu aja sih makasih karena gini pada dasarnya kalau saya melihat para youtuber lintas agama ini sebenarnya diantara mereka gak ada kebencian kelihatannya aja kalau lagi berdebat ada kebencian tapi setelah di bawah tak lihat-lihat kok mereka bersahabat baik jadi itu simbawan saya kepada Mas Rudy Yohanes Mas HMC udah ketemuan saling memahami bahwa kasus ini adalah kasus kemenangan bersama sudah clear itu sih bagi saya jalan yang terbaik jangan ada apa namanya apa keinginan barter itu tidak seperti itu karena pasti apa hukum juga akan menilai jadi itu aja terima kasih silahkan dilanjutin ya oke lupa iman jadi mereka memang memang oh boleh lanjut silahkan pak silahkan pak ini saya mengimbaukan kita serahkan semua kepada pihak berwenang biar pihak berwajib yang menangani kasih ini kalau bisa kita manusia ini kan kalau jangan lagi menghujat agama orang lain juga biarkan mereka seandainya mereka menghujat kita buat laporan kepada pihak berwajib dan setelah ini apalagi siwa labu ini kan otaknya pelaku otak provokator ini yang sangat berbahaya sebenarnya provokatornya ini yang harus ditangani juga agar jangan sampai terjadi penghujat-pengjat lainnya kan sudah banyak terjadi penghujat-pengjat lainnya seperti Saipudin siapa lagi Sofiato semua penghujat ini larinya ke luar negeri yang sangat berbahaya juga bisa jadi yang lidikan-lidikan warung setelah mendapat berasih pasti akan lari ke luar negeri itu yang sangat berbahaya yang dia memcabrak di luar negeri dengan penghujatannya di luar negeri ini yang sangat tertakuti nantinya lagi pula saya empol juga pada semua manusia kita bersyukur Alhamdulillah kepada Allah setelah para penghujat agama Islam ini telah ditangkap itu saja Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam usul-usul apa buat beli karung itu menurut saya quote and quote harus diberitahu itu hanya joke ya hanya guyon karena nanti digoreng-goreng pula di cut terus digoreng pula nanti ya ya apa saya setuju ya artinya memang kita jadi akhirnya kita nanti semua jadi semakin dewasa dan saya yakin juga kalau saya amati ya kalau saya sebagai pengamat ya saya lihat pola komunikasinya Jules itu juga masih dalam koridor yang aman ya secara hukum sih saya melihatnya jadi kalau pun kalau pun ditarik-tarik dia wah berarti kalau saya mau diproses berarti Jules juga mau diproses ya saya yakin juga apa Jules juga punya punya kapasitas untuk bagaimana berargumen bagaimana membela diri jadi ya gak apa-apa kalau memang mau ini diadu diadu di pengadilan aja gitu lah siapa yang yang sebetulnya biang masalahnya gitu dan saya yakin sih apa kalau kayak Jules itu terukur dia pilihan-pilihan katanya masih terukur ya jadi apa apa insyaallah insyaallah apa itu hanya hanya bentuk mekanisme pertahanan diri ya ini juga kalian juga begini ya gitu ya biasalah kalau kita berantem sama saudara kandung gitu kan sering kita juga sama sebetulnya mungkin kita yang mulai tapi karena kebetulan adik kita atau kakak kita pendiem ya mereka dalam posisi yang didugikan karena kita kebetulan mungkin pintar ngomong dan sebagainya ya jadi jadi ya itu hanya cara mereka untuk menutupi rasa malu ya kenapa saya memang harus berulang-ulang kali mengangkat topik tadi ya mekanisme pertahanan diri ataupun untuk menutup rasa malu supaya kita jadi terlatih di posisi pengamat ya jadi kita tidak mudah berada di posisi yang yang apa pasif sehingga kita sakit hati ya sakit hati berlebihan ya nah dengan kita memahami peta ya peta konflik itu insyaallah kita jadi lebih terukur lebih argumentatif itu sih kalau menurut saya lanjut ya oke terima kasih Pak Ako mungkin dari yang lain disini ada Bang Awan ya saya siapa dulu Bang Awan dan Pak Tono Assalamualaikum Bang Awan dan Pak Tono Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh siapa dulu di ngomong Waalaikumsalam Warahmatullahi Bang Umar ya Bang iya misalnya juga kalau ada kawan-kawan saudara-saudara yang menilai di rumenya Bang Umar silahkan Pak Tono lanjut Pak Tono oke tutup kupingnya ya Pak Tono lagi ngomong ya Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ini untuk kawan-kawan semua di Bali eh yang dari Duri di bawah tuh lapcet tuh halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ada Duri Riau ada kata Melayu sana tuh ay mana Duri aku dari Lampung ke Panggawat oh Lampung kan gak jauh tuh aduh kita ini dari Duri kemana kita ini aduh jelas-jelas anak memproduk Islam Jauh jauh Pak Tono Lampung Duri jauh Pak Tono aku kan yang di Riau yang di Riau yang di Riau disini kayaknya Sumatera semua nih Bang makanya aku panggil Sumatera semua nih iya gak apa-apa namanya gak apa-apa iya kan yang Duri yang di Riau di Riau sana aduh ay kita lama benar kita ini bergerak itu orang tuh jelas-jelas dia dah memproduksi memproduk penghujat-penghujat Islamofobia itu jangan dibiarkan bahaya tuh ya jadi betul lah jadi sebenarnya mereka ini udah malu udah gak bisa berbuat apa-apa lagi apa atas perbuatan anak kodok ini ya jadi mereka mau cari mencari apa mencari remis kemarin kan dipaksa-paksa kan waktu kasman curut itu kan yang betul-betul menghujat itu kan nah mereka cari remis dengan ya ironi cari-cari semua kesalahan dan hari ini juga seperti itu sampai pendeta besar yang berkawan dengan ekstremis berkawan dengan separatis Papua Merdeka itu Matalo itu kemarin aku masuk di channel di malam tadi di kiknya aku bangsat pendeta satu besar dia pun ngarah-ngarahkan kesitu gitu harus julius ditangkap kita dia bilang itu thumbnail itu udah melecehkan eh aku bilang malam tadi itu dapat gambar dari Esa Soru tapi aku di kik dia gambar-gambar Yesus telanjang di salib itu gak ada orang kami dapat semua itu dari orang-orang kalian semua ya jadi inilah mereka ini ya aduh saya bilang minoritas gak tahu diri memang di orang-orang ini ya memang bukan main menyamanya tempat kita ini kan sesangkut dengan wak labu dia dah panik sebenarnya satu dia kemarin itu di channel dia itu menyebarkan identitas seorang itu gak boleh itu ada undang-undang gak boleh itu nindas pribadi seorang itu gak boleh diumbar sini ya kan itu undang-undang ET juga undang-undang apa juga telah masuk dia sebenarnya mereka dah berdepan aku lihat juga di channel-channel OTM semua membicarakan ini sampai apa kepolisian pun mereka salahkan nangkap si anak kata ini subuh-subuh harus ada surat perintah harus ini macam lah anak itu dia kan itulah kena kedunguan kebodohan mereka tentang hukum cubalah belajar dikit tentang dasar-dasar hukum apa itu kasus aduan itu apa delik aduan itu apa delik umum itu apa dasar-dasarnya ya kan jadi tidak tidak blunder tidak lalu menglebar kayak gini tapi sebenarnya karena itulah tadi kebencian dia kebencian terus kebencian ditanam di kepala dia kan kalah diskusi kalau siapa tidak bisa berargumentasi apa kan anak kata aduh saya ulang-ulang lah aku bosan lah aku dengan budak bodoh bahlul dia kena perut dia kan mau instan mau dapat duit instan dia tidak peduli dengan bangsa dia tidak peduli dengan suku dia kan dia adu domba dia kan tengok tu dari mana-mana sana tidak ada yang senang semua dengan dia tu ya kan kasus ni kita serahkan ke polisi ya kan sudah jelas kita sudah tidak ada persoalan nah mereka ni mengadu apa kumpul-kumpul donasi dan sebagainya eh oten-oten kalian ni keledai kotak keledai tidak kira ambil contoh kemarin kasman coro tu kumpul donasi kumpul donasi katanya untuk bantu anak tu kasman nah ni juga gitu bantu untuk anak katak tu tidak sampik ke dia manubulu tu nyaman-nyaman dapat untuk kasman tu paul jong tu beli mobil katanya atas nama kasman corot tu siapa lagi eh eh apa ni cipudin ibrahim keledai tua tu keledai tua tu lari dia ke Amerika tu dari duit situ juga risul iblis pendeta tu juga bajingan tu juga tu kan ambil keuntungan semua tak usah percaya kalian kecuali kalau bini si anak tu tu bini si anak katak tu punya rekening kita kirim langsung kita mau bantuk dia jangan lewat perantara-perantara bajingan-bajingan penipu tu lewat dua labu tu lewat Rodi Yohanes tu dia kan dia tu asli penipu tu bajingan dia tu dia bangun rumah tu dia kan dengan alasan dia memiara anak yatim tu tu anak-anak terlantar Kristen kan dah bagus mana dia nak piara dia mati dia tu punya tu balik ke nama nama bini dia gitu dia kan kalau sempat mati kalau sempat terbakar buat tiga hari gimana cerita jadi tak ada sama sekali lah udah-udah udah kebingungan mau cari remis semua orang nak ditarik-tarik dia ya kan kami ini gak ada ngelapor-ngelapor nama kami ngelapor-ngelapor aku semua keliling channel Kristen semua malam tadi termasuk nama Lord Bancai ini yang dua mereka laporkan karena dia bilang apa Lord Bancai itu penghujat dia bilang Yesus berjinah dengan pesundal eh kata aku bilang masuk ntar kan aku di komen dia aku hanya mengutip ucapan Martin Luther pendiri protestan pastor bajingan itu yang memberontak dengan katolik mereka ini lemah literasi lemah literasi yang gak tau apa-apa hanya seperti itu aja gak ada apa-apa pantas lah kalau ada pendeta besar juga bilang mereka ini bukan preman preman apa ya preman apa tadi preman rohani itu yang youtuber itu bukan preman dia parah dari itu Pak Pendeta mereka ini begal mereka ini perampok merusak nama Kristen ya pak ya merusak nama kekristenan mereka ini banyak orang Kristen yang baik-baik macam itu dan di youtube itu ini bajingan-bajingan semua mereka cari duit semua di sini ya kan juga termasuk temara bali itu dah mula tapi licik kita dikik kita dikik setan lanjut 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 assalamualaikum bang omar saudara-saudara aku ini ada sedikit ya wala abu itu sebenarnya dah terjepit dia dia yakin dia itu dah terjepit orang kalau dah penggelam di laut ya kan apapun yang ada di 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 kapainya itu ada ranting-ranting di kapainya begitu dia dah sedikit posisinya aku yakin nanti pihak kepolisian profesional itu di dalam penyidikan pasti nanti itu akan dikembangkan kan begitu akan dikembangkan itu nanti oleh pihak kepolisian tidak mungkin Rudy Simamora atas dasar kemohon sendiri kan begitu akan dicari nanti itu asas dorongan orang lain siapa kan begitu si si Wak Labuni ini khawatir khawatir dia si Rudy Simamora ini bernyanyi bernyanyi dia nanti di apa namanya di pihak kepolisian kan di tahanan yakin aku itu makanya dia mati-matian itu cari pengacara cari donasi kan begitu kalau udah bernyanyi si Rudy Simamora dia posisi dia terancam banyak ini ini si Wak Labuni banyak ini tadi malam lagi postingan dia dia sudah menuduh pihak kepolisian menganggap dia seperti teroris kan begitu itu bunyi kalimatnya dia sudah menuduh kepolisian ini bahaya ini dia atas penangkapan si Rudy Simamora tidak ada surat perintah katanya di kantor jadi si Rudy Johannes menganggap kami ini seperti teroris polisi ini menganggap orang-orang serudisian ini seperti teroris itu dah bahaya itu itu tuduhan yang berat itu itu tuduhan berat itu itu wajib diangkat nanti itu itu serudisian ngeri itu bahasanya itu udah menuduh kepolisian ya kan menganggap mereka seperti teroris itu udah terjepit posisinya aku yakin nanti pihak kepolisian akan profesional mengembangkan kasus ini nah seperti kata Bang Umar itu bandar narkoba selagi kurir-kurir yang ditangkap ya kan gitu kan kurir-kurir ditangkap kalau enggak bandar yang ditangkap tetap muncul lagi itu kurir-kurir baru kan begitu gak akan musnah itu sama ini si Rudidi kan dia akui sendiri si Mamora si anak batak ini didikannya asuhannya kan begitu bahkan udah ada lagi datang kan yang dari Jakarta didikannya mau dididik dia untuk menghujat untuk sebagai provokator kalau enggak dipotong akarnya habis nanti Uru di si Mamora akan ada lagi nanti penghujat-penghujat yang lain dari didikannya jadi kalau menurut aku itu Kirudi Yahanis ini yang perlu diapakan dipanggil dilaporkan karena karena dia udah bahaya dia udah bisa mengancam keharmonisan warga negara Indonesia udah bisa dia dikatakan sebagai apa namanya penghasut perpecahan nanti kita kita awalnya damai rukun ya kan karena hasil didikan didikannya kepada murid-muridnya gitu kan untuk menghujat sana sini kita gak ingin itu terjadi kan begitu kami tidak membela jika ada pihak umat muslim yang menghujat sesembahan kalian kami tidak membenarkan kami apa namanya kami kutuk keras jika ada umat islam yang menghujat sesembahan orang lain karena di agama islam dilarang keras itu jangan menghina agama sesembahan orang lain ingat itu waklabu kami gak diajarkan itu menghina sesembahan agama lain jadi waklabu waklabu gini dia mungkin begini kan di dalam dialog itu biasa kan dialog argumentasi tentang bibel Al-Quran mungkin dia menganggap itu sedangkan pihak umat-umat muslim berbicara tentang bibel kan sesuai data sesuai dalil kalau tidak sesuai data dan sesuai dalil kami benarkan tak boleh kan begitu jadi itu intinya waklabu sudah terjepit kan begitu aku yakin nanti pihak kepolisian akan dikembangkannya itu nanti mudah-mudahan waklabu ya kan segera dipanggil oleh pihak kepolisian minimal menjadi saksi nanti di pengadilan sana kan syukur-syukur menjadi tersangka lanjut bang halo saya sedikit sebentar sekian mau pamit boleh ya ya jadi benar boleh-boleh Pak Iman lanjut Pak Ustadz Riki tadi benar jadi gini sebenarnya tanpa kita tadi kan yang bersangkutan ditangkap juga sebenarnya juga itu kita melihat saja dulu tapi kalau saya berkaca daripada kasusnya Munarman itu waktu Munarman datang ke lokasi di Manatwot itu dia juga terseret karena disebut oleh tersangka nah makanya biarkan ini berjalan apakah nantinya yang bersangkutan dipanggil atau tidak nasib daripada mas R.Y ini memang tergantung daripada R.S benar tadi kalau sampai pengembangannya terus R.S sampai berbicara menurut saya kemungkinan besar terpanggil tapi yang disayangkan tadi kok jadi ada barter-barteran itu yang gak boleh jadi itu aja pesan dari saya bahwa kemenangan ini kemenangan kita bersama gitu aja oke tidak mengulangi rasa hormat saya kepada Ustadz Umar Ustadzai Ustadz Riki Ustadz Tom Ustadz Awan dan Ustadz Tabe kemudian saya permisi duluan makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ya lanjut-lanjut silahkan yang mungkin dari Bang Awan atau dari siapa silahkan sebelum Maghrib Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh ya Waalaikumsalam Bang Awan izin peron remuk ya Bang Palen eh Bang Bang Umar sudah lama mengikuti Bang Bang Umar dan kawan termasuk Pak Bacay domisi saya ada di Lampung jadi gini kasusnya si RS ya saya panggil inisial saja RS itu sebenarnya sudah diingatkan oleh Bang HMC beberapa kali Bang HMC sekedar untuk merendahkan tidak terlalu menghujat sebenarnya masalah hujan-hujan selama komposisi pembicaraannya itu sesuai dengan koridor berdasarkan letar atau apa yang kita dalil kalau kita bilang sebenarnya hujatan sebenarnya tidak ada harusnya hujatan terjadi ketika ketika kita berbicara tanpa dasar kemudian menyerang sisi sisi pribadi saya juga mengamati beberapa beberapa apel muslim muslim itu sebenarnya bukan menghujat karena memang komposisi lawan bicaranya adalah komposisi lawan bicaranya adalah rumah kristiani yang memang mewujudkan Tuhan mereka dalam bentuk manusia makanya otomatis otomatis kawan-kawan mengatakan bahwa Tuhan mereka itu begitu gitu jadi apa yang dikatakan kawan-kawan muslim itu sebenarnya kalau menyerang sisi pribadi pribadi sisi pribadi kemanusiaan Tuhan mereka memang bisa kita sebut menghujat juga tapi dimana gitu karena memang diwujudkan Tuhan-Tuhan mereka itu diwujudkan dalam bentuk manusia otomatis rumah muslim pun akan berkata demikian mereka melawan kitab suci sendiri bang jadi problem mereka itu sebenarnya karena mereka melawan kitab suci mereka sendiri betul sekali Pak artinya gitu mereka memujudkan Tuhan mereka dalam bentuk manusia otomatis kan muslim akan menyerang pada sisi kemanusiaannya gitu walaupun sebenarnya itu tidak dibenarkan juga tapi gini lho Pak tapi gini saya mengamati umat muslim itu tidak menyerang serta matah lho Pak pasti ada dasarnya pasti ada dalilnya itu yang tidak bisa diimbangi oleh kawan-kawan kita atau sahabat-sahabat saya umat muslim seperti itu Pak nah kasusnya RS ini memang sudah keterlaluan sekali memang sudah keterlaluan sekali nah masalahnya apakah nanti si RS ini akan berkuar-kuar di kantor kepolisian dengan membawa-bawa nama itu juga nanti akan menjadi istilahnya jadi temuan juga buat kepolisian seperti itu tapi yang saya sangat sayangkan adalah Rudy di Yohanes atau R.I.Y. ini kemudian memang sifatnya atau gimana ya sifat umat Kristiani itu memang sifatnya seperti itu dia akan mencari-cari remis gitu loh akan mencari-cari seimbang gitu menyeimbangkan keadaan gitu posisinya kemarin saya dengar-dengar dia menyerang Bang Julius kemudian menyerang Bang Umar dengan dengan ya dengan sinisnya mengajak UFC ya apa ya Bang ya UFC di 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 penjara seperti itu dan memang mereka akan mencari-cari kondisi seperti itu kondisi remis karena memang dari awal dari awal perdebatan bukan perdebatan diskusi itu pun mereka akan berusaha untuk menyamakan kedudukan menyamakan kedudukan menyamakan bahwa Tuhan kita dengan Tuhan yaitu kedudukannya sama seperti gini Bang gak akan pernah bisa remis Bang contohnya gini Bang ya umat Islam mengatakan Yesus yang mereka Tuhan kan mati di tiang salib fakta kan Bang tapi kalau Rudi Simamora pernyataannya Allah dimana di dalam gua tidak ada literasinya Bang di dalam Al-Quran Allah itu di dalam gua kan begitu Bang itu Bang itu perbedaannya gak bisa remis pun gak bisa itulah masalahnya si Rudi RSI ini artinya gitu artinya mereka ketika berkata tidak berdasar itu otomatis adalah hujatan sedangkan kita kan tidak Bang ya kan kita berkata bahwa Tuhan Y itu punya ini punya itu karena memang ada diwujudkan oleh mereka sendiri itulah titik balik kondisi dimana mereka sebenarnya sangat kesulitan untuk mengimbang kita sebenarnya ya kan Bang titik balik kesulitan untuk meremiskan keadaan walaupun gimana caranya walaupun gimana dalil mereka ungkap sebenarnya fakta itu tidak bisa dibantah makanya memang sebenarnya gini contoh ya Bang Paul Jong itu saya Paul Jong Sopi Katul segala macam itu luar biasa Bang hujatannya Bang kenapa mereka tidak ditangkap juga itu memang karena belum waktunya mungkin saya berpikir baik belum kena waktunya aja mereka belum kena aja gitu nah harusnya Rudy RS ini menjadi contoh buat mereka bahwa sekarang harusnya mereka akan tiarap untuk sementara dengan kata-kata yang sangat kotor gitu seperti itu nah apabila nanti memang RS berkuar-kuar atau berkicau di kantor polisi kemudian eri ini terseret-seret otomatis itu akan menjadi apa ya gelik ya gelik baru atau apa walaupun nanti komposisinya dia sebagai saksi misalnya aku yakin Bang ini pendapat pribadi ku ya Bang si Rudi si Rudi Yohanes akan berusaha membungkam mulutnya si RS itu pendapatku Bang nah inilah kengerian dari sisi mereka Bang artinya ketika salah satu anak aslinya sendiri dia sudah tidak bisa ditolong dengan bantuan apapun misalnya penggatasi sama macam dia akan membungkam gitu entah gimana caranya membungkannya caranya gak tau apakah dia akan dikirim ke luar negeri atau gimana kita gak tau tapi yang jelas gini loh Bang kejelekan mereka bukan kejelekan sisi buruk mereka itu kalau ada kawan mereka kena contoh kayak si KC itu itu pasti akan mencari-cari atau mengkaitkan dengan di sisi kita di sisi Islam bahwa orang Islam gini juga kenapa tidak itu terus yang akan dikejar nah makanya kita juga harus mulai ya bukan apa-apa ya Bang saya mengamati juga kayak kata-kata kita itu mulai diatur untuk tidak terlalu menyerang sisi pribadi guna kendali dengan tepat misalnya seperti itu ataupun dengan ayat-ayat yang tepat agar kita tidak tersangkut dengan delik aduan undang-undang ITE ini Bang itu Bang kira-kira itu diskusinya Bang bisa ditangkapi Bang yang kalau misalnya perkhidmatan saya kurang pas atau bisa ditambahin kalau ada tambahan dari Abang-Abang semua yang di roomnya Bang Umar cukup Bang cukup tambahin dikit ya makasih tambahin dikit ya jadi kalau yang saya lihat secara garis besar ya ini sekarang ada dua mainstream pelatihan ini yang satu berlatih meningkatkan kualitas sujatan yang satu berlatih meningkatkan kualitas tuntutan hukum kira-kira seperti itu menurut saya lanjut benar-benar artinya gini nanti mau tidak manu Bang RG ya itu akan mencari alibi kan mencari alibi mencari fakta mencari apa ya pokoknya buktilah yang menguatkan bahwa Bang RG berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri gitu itu kan sekarang ini Bang RG salah satunya dengan cara membawa membawa kawan-kawan kita Bang HMJ Bang Umar dan gitu-gitu kan seperti itu selain dia akan mengumpulkan mengumpulkan data-data untuk membela dirinya sendiri jika suatu saat dia akan dipanggil juga oleh kepolisian makanya saya berurangkali juga menghimbau ya untuk teman-teman baik itu di apa komentar-komentar di bawah ya ataupun yang bereaksi terhadap diskusi itu memang apa kita harus mulai bergeser mulai meninggalkan pilihan-pilihan kata yang yang apa mungkin kurang sopan atau apa ya tujuannya sebetulnya walaupun pada skala misalnya untuk penuntutan belum-belum sampai inilah kita misalnya kesel gitu ya kalaupun kata-kata kesel kita itu belum sampai pada taraf penuntutan hukum menurut saya kita lebih kepada tujuan yang jauh lebih besar artinya apa kita memang semakin berlatih untuk membuat apa ya dialog yang lebih elegan dialog yang lebih argumentatif ya jadi lebih kepada anggap aja ini sebagai kita sedang melatih apa ya sikap umat islam ya sikap sikap dalam tanda petik mungkin budaya bertutur umat islam budaya bertutur apa budaya berdiskusi umat islam ya nah nanti orang lain yang sebagai penonton itu akan melihat oh ini ada dua budaya sedang berbenturan yang satu budaya sopan santun yang satu budaya hujatan nah akhirnya yang menjadi pemenang kita udah bisa tebak ya karena manusia itu sebetulnya kan memang dirancang sama Allah itu sebagai manusia yang untuk terus menyempurnakan dirinya dirancang sama Allah sebagai manusia yang selalu apa menuju kepada kepada apa ya pribadi yang ideal ya insanul kamil ya istilahnya jadi fitrahnya itu sebetulnya kesana nah kalau kita terus semakin menyempurnakan pola tutur kita pola argumentasi kita itu sebetulnya yang yang diuntungkan kita sendiri sih sebetulnya menurut saya kesana ya itu lanjut betul bang betul jadi termasuk saya pengumar berat bang umar karena tutur kata beliau ini tegas kemudian to the point dan tidak terlalu banyak menyerang pribadi gitu ya gitu termasuk sekarang komunitas-komunitas atau channel-channel muslim yang punya moderator mulai bisa mengkondisikan mengkondisikan ya bisa merendam beberapa secara sumber yang memang tidak sesuai atau tidak di koridor yang benar artinya kita juga sudah bisa melihat sendiri kan bang channelnya pak BB itu itu kan termasuk channel yang gak gak ada sopannya gitu kan sebagai pemilik host aja mereka pak BB itu gak bisa mengendalikan kawan-kawannya ataupun menghormati tamunya gitu beda dengan di channel-channel muslim dari situ aja kita udah tahu gitu bahwa memang tontonan tontonan itu sebenarnya gak layak buat kita muslim gitu cuman kan kita hanya ingin tahu aja gimana oh rupanya cara berdebat mereka seperti itu seperti menghujat atau membidat-bidatkan orang setuju setuju ya saya juga melihat ya dengan kawan sendiri ya dengan kawan sendiri ya pak ya artinya dengan satu denom sendiri sedangkan kita kalau memang kita kita membidatkan atau mengkafirkan orang yang non muslim sebenarnya ada koridornya bang ada jadi gini bang sebentar bang ya nanti kalau udah di persidangan nanti kan dihadirkan itu saksi dari pihak muslim saya berharap saksi dari pihak muslim menghadirkan bukti-bukti yang cukup kuat tentang keterlibatan waklabu dengan si rudy simamora nah itu harapan saya nanti bang lampirkan itu bang tampilkan bukti-buktinya bang videonya itu harapan saya nanti bang lanjut bang betul-betul saya setuju dan saya juga lihat di beberapa room diskusi umat islam udah mulai apa semakin bagus ya terstruktur terus kita taat pada aturan main itu menurut saya itu itu secara makronya itu itu cakep itu ya terus ini juga masukkan juga ya jadi nanti untuk saran saya sih untuk himbawan donatur ya untuk himbawan donatur itu sebaiknya memang teman kita sendiri ya sesama kita sendiri yang mengingatkan ya jadi jangan sampai nanti apa tuan rumah yang harus mengingatkan untuk menyumbang jangan tetapi kita saling mengingatkan untuk teman kita ya supaya kadang-kadang ini kan nanti digoreng-goreng nih jadi wah itu jadi mu'alaf itu karena lagi mau nyari duit itu kan itu juga jangan sampai seperti itu itu sangat menyakitkan memang makanya mungkin diantara kita aja ya kita misalnya kita sebagai audience ya kita yang saling menghimbau lah untuk teman-teman membantu apa dana perjuangan dan sebagainya gitu kan jadi jangan jangan tuan rumahnya nanti itu nanti digoreng-goreng menurut saya itu ya jadi jadi biar tuan rumahnya ya hanya menjadi ini aja penyedia media oke lanjut ya langsung langsung ke rekeningnya kujul ya jangan ke saya nanti gue digoreng nanti langsung ke rekeningnya kujul itu ada komunitasnya dan dilampirin nama kujul ya siap-siap bang bang sebetulnya sih saran saya begini juga ini 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 saya karena tadi saya yang ngomong saya juga kasih komen gini jadi kalaupun kita mau nyumbang itu ya itu sebaiknya juga ada ada catatan ada tambahan catatan misalnya oh ini posting buat kujul apa di di apa di kasnya kujul atau ini posting untuk saya lagi misalnya pengen bantu apa misalnya bang umar atau apa jadi dinyatakan aja dikasih catatan sedikit sehingga postingnya jelas ya 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 memang seperti itulah memang kalau gini saya potong dulu pak akau ini kan saya udah dapet gajian kan udah yaudahlah udah udah cukup lah jadi saya itu kalau bikin donasi ya untuk seperlunya aja berhubung saya sebulan udah 5 juta ya saya gak mau minta donasi lagi kan itu 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 biar inisiatif dari audiens aja jadi bang Umar itu inisiatif bang Umar nah supaya juga keputinnya jelas kan jadi kita kita juga sambil berlasi untuk amanah ya kan oh kalau udah bulan ini langsung ya bulan ini langsung teman-teman dari bang Umar langsung ke rekeningnya kujul ya satu bulan ini langsung ke rekeningnya kujul jadi mungkin nanti kujul mau pakai untuk apa ya kan ya tapi kalau ada yang mau secara pribadi ke kopi atau apa ya monggo sih saran saya sih gak apa-apa ya kalau kopi kan cuma 10 ribu 20 ribu gak masalah ntar digoreng lagi Pak Akaw sama mereka ya ya yang jelas kita sama tahu sama tahulah kita kan gak ada istilahnya perjuangan yang gratis gak ada ya memang harus ada effortnya harus ada pengorbanannya menurut saya gitu lanjut betul-betul bang betul siap-siap ya mungkin ada lagi sebelum saya tutup karena disini sudah mau berpemandang adhan maghrib mungkin kata-kata terakhir bang umar betul kata bang riki bahwa kita umat muslim pun jangan berdiam diri karena memang nanti sewaktu-waktu kalau emang bang rye ya dipanggil dan membawa argumen atau bukti-bukti umat islam pun harus punya argumen dan bukti-bukti yang kuat untuk mematahkan argumen dari bang irgi itu aja bang umar mudah-mudahan nanti ya ada sedikit donasi lah dari kita-kita kawan-kawan ke bang hmj lah kita akan langsung menuju ke sana terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya itu dia tadi pendapat dari teman-teman muslim kita menangkapi tentang si anak batak yang sudah diamankan oleh pihak berwajib beberapa hari yang lalu ya atas dugaan penistan agama nah tentu memang sangat beralasan sekali sehingga si anak batak ini harus diamankan oleh pihak berwajib ya seperti kita ketahui dia ini mengujat islam itu tidak ada dasar sama sekali baik di al-quran ataupun hadis dan ajaran islam lainnya dan juga ini dilakukan berulang kali serta itu dilakukannya juga secara monoton ya artinya tidak di dalam berdiskusi ataupun berdebat nah kemudian mengenai keterkaitannya dengan Rudy Yohanes tentu hal tersebut belum pasti bagi kita ya apakah benar ada atau tidak tentu kita akan melihat nanti setelah dilakukannya pemeriksaan secara intensif oleh pihak berwajib terhadap si anak batak ini sehingga duduk permasalahnya akan jelas dan terang ya nah juga pesan-pesan dari saudara muslim kita tadi terhadap khususnya channel-channel islam atau debater muslim ya untuk juga lebih berhati-hati ke depannya dalam menyampaikan sesuatu hal ya apalagi sudah melewati batas dan tidak mempunyai dasar apapun juga maka itu bisa dikhawatirkan kita bisa juga terkena masalah atau dituduhkan undang-undang penistaan agama ya nah untuk proses selanjutnya tentu kita sebagai umat muslim akan mengikuti proses hukum yang berlaku di negara kita ya bagaimana kelanjutan teknisnya terhadap anak batak ini oleh pihak berwajib tentunya kita hanya bisa menunggu informasi secara resmi ya dari pihak yang berwenang dalam menangani kasus si anak batak ini dan seandainya nanti kalau ada perkembangan baru mengenai informasi ini kembali saya akan menginformasikannya kepada saudara-saudara muslim semuanya nah untuk sementara saya rasa dicukupkan dulu sampai disini dan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh